Hah? Umumnya itu, Bang? Iya. Kan banyak itu meninggal. Lah iya. Itu pas badai itu, saya lagi di tengah-tengah Ka'bah. Itu ada... Wah, itu rasanya... Ada gulu apa ya? Oh, gulungan. Oh, amin. Ada gulungan badai... Kayak tornado gitu ya? Tornado pasir di tengah-tengah Ka'bah. Bagaimana, Pak? Kesannya menggantikan Vincent dan Desta? Sekarang orang-orang pada begini sih, pada mikirnya... Eh, dikira kita yang mau ganti? Ini. Nah, itu dia. Kan yang mau ganti mungkin kita? Weiss, ada hashtag Kasih Tahu, Darto. Dikirin, ngapain orang-orang? Lah, emang lo kata gue kocok-kocok dateng ke net? Eh, mana? Film net tadi, istrinya gue gantar semua. Semua. Jadi istrinya Pak Darto itu selingkuhan ternyata. Betul, selingkuhan. Tapi ini adalah sebuah bukti bahwa yang namanya perselingkuhan belum tentu... Salah. Kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa, semoga gelamu mendapatkan kuahnya. Giri, bang! Giri, 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 giri! Bang, aku tuh lagi mencoba untuk ngurangin rokok. Oh, gitu? Jadi udah aku belilah alat vapenya. Wih, mahal nih bang ya? Mayan lah, 4 juta. Kayaknya mendingan rokok dah. Mendingan vapen lah. Aku tuh udah kurang batuk-batuknya, Sadik. Oh, iya. Tapi harus dengan liquid yang bener. Nantilah kita bahas itu ya. Asik, mulai mancing-mancing. Dengan liquid yang bener nggak tuh? Siapa nih bang Pres Bintang Tamu kita kali ini? Bintang Tamu kali ini adalah seseorang yang... apa ya, yang meng-influence Sadik untuk membawa acara. Wih, betul. Termasuk meng-influenceku. Iya, bener. Karena dia ini duo sukses nih. Duo sukses ya? Duo sukses. Iya. Ini salah satu idola Sadik di radio juga. Oh iya, Sadik. Dia orang radio juga ya? Wih, legend nih bang. Iya. Ini anak kesayangan radio Prambors nih bang. Orang sampe di-endorse haji, diberangkatin haji. Oh iya? Sama Prambors ya. Naik haji nih, Sadik. Naik haji. Sama Prambors? Dia diberangkatin haji pas pulang dari Mekah. Dia resign. Hahaha. Emang gak usah diuntung ya? Coba ya. Kita panggil orangnya langsung. Iya. Kita kasih musik juga nih dia nih. Kita kasih musik dulu Sadik. Dan dia musisi juga bang. Oh dia musisi juga Sadik? Iya. Oh banyak piyo wai wainnya ya. Langsung aja ini dia. Ganteng banget. Rerikardo. 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 Brand branding. Branding branding. Branding branding. Berset audionya. Gimana bisa ngobrol ini? Masya Allah, masya Allah. nah kecilin dulu itu lu ngasih apa tadi sedik lagu ini viral viral banget akhirnya kita kedatangan presenter ternama ini orang kedua dari prediksi yang dateng sini sedik ya iya setelah patara sudiro patara sudiro iya pokoknya yang nganggur-nganggur lah yang jadwalnya penuh lah surya mana bisa jangan harap kalian Wendy Cagur bener lagi kita pernah ngabarin surya tuh sedik katanya tahun 2026 apa baru ada jadwal sebenernya ada sih jadwal cuma surya kan aduh iya ya aduh gak level lah aduh oh iya ya 5 juta 5 juta lumayan kan lumayan lah iya potong 20% masih ada 3 juta wah masih ada potongan juga loh iya dong gak apa-apa itu kan saya kan bagi-bagi rejeki sama manajemen ya kokil pak d'arto tadi ini kita ngomongin masalah iya namanya juga naik angkot lu gak pernah naik angkot apa ya iya dulu kan saya naik espas ini tau lah iya 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 begini juga lah begini juga mobil lu espas dulu bang ini kan iya espas ini anget kan dari bawah kan mesinnya di bawah kan anget mesinnya di bawah ini ini zebra ini kan zebra kan betul iya yang lu ini kan di grebok orang kan iya satpam di grebok satpam gitu bang lagi ngapain lu emang ya salah ya salah aduh pake horden katanya itu ya iya aduh buji banget nih sama pak d'arto enak banget lagi udaranya makanya gua tuh nyuruh syutingnya tuh jam-jam 4 jam 5 iya jadi asik betul kemarin itu gua sempat mundang bang adul bang adul pelawak tuh wadul lah emang adul disini dong dia waktu iya iya agak gitu agak gitu agak gitu dia emang gak usah diperjelas banget oke sorry sorry kita kasih bangku apa disini ya sedik ya iya kayak potong rambut lu ya pake pokoknya eh tadi si sadik bilang lu pernah di-endorse bon naik haji oh iya 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 betul naik haji di-endorse lah memang itu berarti gak kemauan lu sebenernya ya memang jujit bukan kemauan saya itu orang pas dikabarin juga masa nih saya ini kenapa saya berapa orang bang ya bukan di-endorse sih waktu itu jadi itu ada sebuah program dari tempat radio saya bekerja dulu Prambors bikin program itu memberangkatin pegawai-pegawainya naik haji nah biasanya tuh yang dapet tuh yang udah tua-tua yang udah emang disitu beberapa tahun gitu iya 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 nah entah kenapa nama saya kekocok keluar siap gak nih dan kebetulan itu memang pas lagi transisi dari Badung ke udah agak insaf lah dari Badung ke mulai insaf jadi di kantor musholah itu udah sering keliatan tuh sholat asar ada sholat maghrib ada sholat isah ada jadi mulai sering keliatan jadi dari matanya kantor wah udah mulai sholat nyenang deh iya 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 jenggo itu juga udah semakin panjang Masya Allah Masya Allah Masya Allah Pergilah sendiri itu ya sama istri lagi oh sama istri dan itu plus lagi ONH plus wiii Pak Haji masalah tapi langsung siap mental ya Padang T ya iya itu kayaknya tapi ini luar biasa nih memang katanya kalo ee orang udah punya uang iya udah punya katakan belum punya eh udah punya uang pun kalo belum dipanggil gak bakalan berangkat itu kejadian karena waktu dikabarin pun kan kita aduh iya apa iya masa sini ambil gak nih aduh tapi udah lu rezekikan gimana masih ada adunya aduh gimana nih padahal waktu itu masih masih pengen iya bentar kalo Haji bahasnya kita masih party masih begitulah iya 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 nah itu beneran keraguan itu terjawab dengan batal hah batal batal di tahun pertama batal duit pokoknya CEO nya itu si apa namanya itu apa panitia apa bukan panitia travel travelnya iya travelnya nakal lah terus intinya gimana oke gak dapet gak dapet visanya tahun kedua antara di bokabur atau gimana travelnya pokoknya gak dapet lagi waduh tahun ketiga oh tahun kedua itu istri saya hamil tahun pertama travelnya nakal tahun kedua istri saya hamil dan berangkatnya kapan jadinya tahun ketiganya akhirnya berangkat dengan travel yang sama udah beda yang pertama itu first bukan 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 pokoknya banyak lah travel travel natal lah nah di tahun ketiga itu masih ada hasrat gitu pas tahun ketiga ini udah akhirnya oke masya Allah ini mungkin adalah jawaban dari disana gak ada kejadian apa-apa lah itu kan saya ada pas yang itu yang crane jatoh inget gak ada crane hah umumnya itu bang yang badai-badai iya kan banyak itu meninggal lah iya itu pas badai itu saya lagi di tengah-tengah Ka'bah itu ada wah itu rasanya ada gulu apa ya kok gulungan ada gulungan badai kayak tornado gitu ya tornado pasir di tengah-tengah Ka'bah gulung 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 ayo pak kita tawaf Pasir ke Kambah, gue malah keluar kan, gak mau keluar Masjid al-Haram kan, pas keluar Masjid al-Haram itu udah chaos, orang-orang udah lari-lari, terus air udah masuk ke dalam, air udah buas gitu kan, nah begitu keluar, itu di luar tuh pekarangan Masjid al-Haram, itu udah badai, badai terus seng-seng tuh kelempar-lempar orang Itu lah seng-seng itu yang kena orang? Ya iya, terus ada yang dibopong masuk, berdarah-darah, lu liat bang, di depan mata, berdarah-darah gitu, tapi masalahnya istri saya di hotel nih, saya disini ngambungin tepisah kan, udah sikat airnya, sikat, mau lari nih, lari paling berapa meter, itu kehempas angin saking kuatnya, itu badan tuh kehempas angin kayak apa ya? Kayak mau diterbangin angin gitu? Iya, jadi kehempas angin, terus merosot di lantai gini, di lantai pekarangan tuh kan mar-mar tuh, srot, lu gitu juga bang? Keduduk kayak itu saya, keduduk srot, balik lagi ke tempat tadi pintu keluar Masjid al-Haram, waduh kok begini ya? Itu sampe kacamata hilang, mental hilang Wih, kenceng banget berarti itu ya? Kenceng banget, handphone juga mental hilang Handphone yang sempet hilang juga disitu? Iya Untungnya beli handphone yang ini kan, handphone yang cuma bukan handphone jadul, handphone beda Handphone beda, bener Kenapa ya jadi beda? Ya temen-temen lah dulu Terus, kedua kalinya, begitu lagi, lari kehempas lagi, dibalikin lagi, itu beneran kayak gimana ya? Kita gak ada gaya upaya dihempasin, dibalik lagi, serot, merosot ke tempat pintu itu lagi Itu, wah beneran nih gak boleh keluar, ya udah, stay aja disitu udah Hari keberapa itu bang? Maksudnya lu kurang lama kan? Itu kalau gak salah, justru kita di masjid, itu udah mendekati mau pulang, karena kita ke Madinah dulu, baru ke Mekah Gitu, itu 40 hari kan di Madinah dulu, baru ke Mekah gitu Jadi emang udah mau mendekati pulang, ya sih bapak-bapak itu, begitu udah reda akhirnya bisa ke Mekah Selamat bapak itu tapi? Itu bapak-bapak ngilang Itu bapak-bapak ngilang, gak tau dimana, istri udah nangis-nangis Mana suami saya? Saya gak tau, gue beneran dia tadi memisahkan diri sendiri Saya baru tau, ternyata istri itu bapak-bapak sakit diabetes, udah kayak ready to die aja dia Wah, mati mati sekalian deh disini Saya kan gak ada histori apa-apa untuk Masih banyak acara yang mau saya bawa ini Betul sekali pak, mohon bapak bisa tinggalkan dia pak ya Saya belum siap Tapi selamat ya bapak itu? Nah ternyata begitu udah malem-malem Itu bapak-bapak balik lagi ke hotel, cengeng-cengeng es, badan basah kulit Santai, rasanya tidak jadi meninggal lagi Iya, saya ternyata tidak apa-apa Jadi posisi pakaian ikhrom tuh kayak? Enggak, itu masih baju biasa, belum Jadi udah selesai hajinya Cuma tinggal tawaf-tawaf aja biasa gitu lah Sangar sekali pada Artu ini Banyak ilmu yang akan kita ambil Dan sekarang juga udah... Jadi host di... Tunaet Show Grap Bagaimana hatersnya? Wah, sangat dasyat sekali itu Gue cinta haters Kok kamu tau sih? Bahkan saya baru tayang kemarin, terus yang saya baca Wah, bahaya ternyata ini Bagaimana pak? Kesannya menggantikan Vincent dan Desta Sekarang orang-orang pada begini sih, pada mikirnya Eh, dikira kita yang mau ganti? Nah, itu dia Kan yang mau ganti mungkin kita Kasih tau pak? Weh, ada hashtag Kasih tau Darto Dikirin, ngapain orang-orang? Lah, emang lo kata gue kocok-kocok dateng ke net Eh, mana? Film net tadi? Seri gue gantiin semua Semua Mengen lo, gue gantiin seri Kan gak kayak gitu Samsunin Lo kata itu keinginan gue Nah, udah bener itu gue yang gantiin Gue membantuin Desta sama Vincent Awal-awal soalnya kan Desta nelpon Toh, tolong nih Vincent lagi gak berhalangan nih Ini ya Gue sebenernya juga aduh Lu ada perasaan aduh ini Masalahnya kan, sosok Vincent juga sulit Suat banget wajahnya banget Iya, akhirnya waktu itu sama Desta Yaudah ya please, bantuin dulu Toh, gini-gini Terus, soalnya gue gak nyambung nih Ntar di blip aja ya Lucu banget Terus, terus, terus Gue kayak gak nyambung nih Aduh yaudah, oke Gue bantuin Ada beberapa Awal-awal episode sama Desta pun gue juga Yang gue gantiin Vincent ya Iya Tonight Show Premiere itu Jadi ada dua kan Tonight Show regular sama Premiere Premiere Youtube Regular buat Live di TV-nya Itu awal-awal Episode-episode awal gue juga Kiku-kiku kan Nah, tapi kemudian Lagi dan lagi dan lagi Kemudian malah jadi regular Tandemannya Desta Kalau Vincent gak ada Dan sekarang sudah mulai nyaman Nah, kemarin kan kebetulan Karena sirkumstansial juga Hasty-nya cabut Vincentnya juga mungkin mau fokus ke hal-hal lain Sehingga dia melepaskan yang Premiere Premiere Premiere, jadi yaudah Oh, kalau yang di TV berarti Kadang masih pindes Tetep Vincent masih pindes Kalau yang di TV masih pindes Oh, kalau yang Premiere dikasih ke lu Iya, gitu Ada yang langsung DM-DM gitu gak bang? Pancil Eh, bukan DM sih Komentar kayak waktu YouTube Lu baca bang? Lu baca-baca komen YouTube gak sih bang? Gue baca tapi gak ketawa-tawa aja Aduh Bocil-bocil Terliplep gitu Bocil-bocil sotoy Iya ya Gue baca Karena gue baru tayang kemarin bang Gue baru tayang Gue baca-baca Kenapa sih jadi begini Gak ada yang bahas obrolan kita Iya kan? Dides kemana? Saya tidak butuh orang-orang ini Ya Allah Pada jahat-jahat banget dah Yang gue pelajari Namanya haters ya? Lu pasti ada juga Ada, ada Yang namanya haters Apapun yang lo lakukan Udah pasti ada celaknya Misalnya nih Misalnya gini Oke Kita kan namanya host Pahamlah Ada waktu kita menahan diri Biarkan si bintang tamu yang Menggunakan Memain Ngelucu-ngelucu lah Model lah Oh sok silahkan Wah Jadi kita mundur Kita menahan diri Giranya gitu bilang Wah hostnya gak kerja nih Gabut nih Yang lucuan bintang tamunya Daripada hostnya Oke 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 Ya ada bintang tamu Set kita masuk nih Dar 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 kita main Sat 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 Kan ada tuh bintang tamu yang gak terlalu aktif Betul kita lah yang gantiin tuh main Kita yang main Sat 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 Tetap aja Eh ini bintang tamunya gak dikasih kesempatan Oh iya Bosok ngelucuk Walau apa anjing Bener lagi Kita yang host-host gini Kalau diseru ngos dan ada peluang dan Waktunya kosong Gua mau ambil-ambil aja Iya Siapa yang mau bener kata lu Sini gua yang gantiin Gak mungkin roh Iya Betul Dan semua kan itu udah Udah Ibaratnya Kadang-kadang mereka berpikir bahwa Gila Ini siapa nih orang yang mau gantiin Yang mau gantiin tuh siapa Kaga ada yang mau gantiin Yang ada justru Kalau misalnya kaga ada kita Itu Itu Acara kaga ada hostnya Iya betul Betul Itu acara kaga ada hostnya bro Betul Kenapa gak ada nang Darto Kenapa Danang Omes katanya Ada juga tuh gua baca gitu tuh Lu penilaian musuhan sama Danang Bukan musuhan Itu cuma gimmick 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 Emang duo-duo gitu tuh rentan ya Rentan Rentan Kayak Andre sama Sule itu kan rentan juga Iya kan Gua dulu sama Tretan Muslim Bentar juga Bukan emang Coki Sebelumnya Sebelum direbut Oh gitu Sebelum direbut Gak ada direbut Emang Udah abis aja masanya gua sama Muslim waktu itu Oh jadi sebelum sama Coki tuh sama lu bro Sama gua bikin di Youtube Mati penasaran namanya Nah jadi sama Muslim terus Nah Terus gua Sibuk ke Padang Dan lain-lain Muslim juga punya kesibukan Ketemu lah dia dengan Coki Betul Cocok lah Betul Anak dari iblis ini kan Iya Si Atheismania itu kan Betul Nah cocok lah dia Cocok Cuak 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 Betul Wah ini ada cangcimen nih Aduh Cangcimen Cangcimen nih Minum 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 dulu minum dulu Kenapa Kenapa Tidak ada apa-apa Ada cerita-cerita apa di Ada info-info gak mas Langsung info-info 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 Da-la-la-la-la-ter Info Siapa ini emang Imam Darto tau Info yang pertama nih Yang semua orang tau Dia selalu dikira danang Iya Betul Itu netizen juga sering ngomong gitu Udah itu sering Fakta biasa Biasa itu Standar Standar itu Fakta kedua Fakta kedua adalah Pak Imam Darto nih pernah dihajiin Prambos Tapi eh ditinggal setelahnya Tadi kan udah ngomong Sudah dibrolin Sudah dibrolin Sudah bahas Nah kalo yang ditinggal itu gue gak tau tuh Emang abis haji lo cabut dari situ? Engga Jadi memang waktu di Itu pas lagi hektik-hektiknya gue Naik haji tuh lagi hektik-hektiknya Shooting stripping The comment itu sama Siaran Prambos juga stripping kan Dan itu bentroknya tiap hari tuh buset deh Bentrok dan Dan yang satu lagi duitnya lebih gede Ya iya betul Ya iya betul Duitnya masih gedean radio waktu itu Oh iya iya Tapi lu lebih happy Nah Radio gue waktu itu Menyandang gelar penyiar termahal se-Indonesia Iya 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 Gondor itu Si 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 Nah itu karena memang Bayaran waktu di TV emang rendah banget Lu tau gak kenapa rendah banget Gue baru tau setelah Puluh-puluh tahun Berbelas-belas tahun setelahnya Wah masa gitu bang Kenapa? Produser gue Yang gue udah Yang sekarang udah jadi Apa dong? Kayaknya kadip atau apa ya? Ngobrol sama gue Wah jadi ngobrolin masa lalu ketika jaman The Comment itu Eh lu tau gak bayaran waktu itu Saking rendahnya Saking Saking Anak barunya Karena emang kita anak baru kan Jadi kayak iya iya ini aja Kan begitu masuk ke tahun kedua apa? Masuk ke tahun kedua kita bilang Ayo dong ini kan Program kita udah oke nih Ya iya betul Naikin lah Ya Disampaikan oleh produser ke atasannya Ya Atasannya mendengar itu Langsung marah Anjir nih anak baru siapa nih baru Kita yang ngorbitin Iya Si bosnya nih Iya 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 Produser ya Bos produser di atasnya Kadifnya Ngomong Ini siapa nih bocang-bocang Baru setahun minta naik gaji Anjir kita yang ngorbitin Jangan sotoy deh Emang berapa sih gajinya? Segini pak Oh iya deh naikin naikin Anjir Anjir Iya Dia sampe begitu berarti rendah dong Iya Aduh Oh iya naikin 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 Wah keren Kasian Ini kasian ini Ini siapa yang naikin gue awal kedepas segini Emang manajer gue kayak bego gitu Ini namanya kita baru ya gak apa-apa Dengan harga berapapun kita terima Cuman dengan udah Wah ratingnya bagus banget kan Ya lumayan lah Lumayan Wah bukan lumayan lagi Sadik aja beli merchandise-nya dulu loh Seriusnya? Iya Lu beli tote bag, beli kaos, selalu beli buku Sadik tuh Sekarang dulunya udah gak ada Zaman-zaman kita di Padang ya Sadik tuh tontonannya Dekomen terus Sampai lupa sholat katanya Masya Allah Masya Allah Pengaruh pun Buat itu kan katanya Mas Danang belum pengen koda di radio kan Iya Tapi Pak Darto ajakin kan Iya betul Terus sekarang udah gak diajak lagi ngerja kenapa tuh Kalau ditinggal jadinya sekarang? Dia sekarang mau jadi seniman Belajar tarik Belajar puisi Lagu gimana ngajakinnya Berarti emang dari Mas Danangnya gak mau ya Padang? Iya bukannya Karena dia ini banget Sangat picky gitu dengan 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 Bener-bener harus menyentuh core seniman di dalam dirinya Tuh Lalu waktu itu Eh mana itu Nah lu lagi persiapan apaan? Ini pak Mau baca puisi Wah Baca puisi bro Lu ngasih makan bini lu pake apa ya bro? Pake cair-cair kuisi dong Wah Tapi Kan beberapa orang ada bilang Kalau Kadang duo itu Kompak Di depan Padahal aslinya enggak Lu juga begitu gak? Maksudnya di luar lu bareng terus atau gimana? Kalau sama Danang emang beda Karena beda umur Jadi emang beda Beda umur jauh ya? Iya lumayan 6 tahun lah Oh Jadi beda pertemana Berbeda pertemanan Pertam Pertamanan 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 Betul Dan Kesukaan kita malah Bertolak belakang Gue suka yang Sekarang edgy Iya iya Suka dance music apa segala macam Dia sukanya yang Vintage Terus Suka yang Sangat Berkesenian Yang Tua-tua Gitu Gitu Rip Ada fakta lagi Rip Fakta berikutnya Set set Pak Dartoni Pernah Star Syndrome Ras Di dokumen selalu datengnya Mepet Wow Selalu mepet Cap Star Syndrome itu Dari Ketelatan orang bro Bener Gak mau deh dateng bersama Gak mau Emang gini apa gak? Pernah dicap gitu ya? Kan menurut penelit Saya akan belajar lebih banyak Nah iya 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 Dari penjangan Star Syndrome Bisa tau Dari robot Terus Kan berdasarkan penelitian Orang-orang yang jenius itu Itu adalah orang-orang yang telat justru Orang-orang yang kreatif Orang-orang yang jenius itu Orang-orang yang Bener-bener Alasan yang sangat jauh sekali Betul sekali Bukan telat Saya suka Pertama Gitu 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 Terus Wakta berikutnya adalah Pada Noli pernah digrebek Mesum di Esbas Ijo Oke Iya betul Sudah Sudah dibahas Kembali dibahas Kembali dibahas Mantap Arief Apalagi Apalagi Aduh Aduh Jadi Pada Noli pernah mudusin pacarnya Demi Seseorang yang lebih kaya Dan sekarang jadi istrinya Wah Itu betul Itu betul Wah dapet fakta dari mana itu Rick? Udah banyak sebenernya Wow Udah banyak ternyata di podcast-podcast Udah banyak itu dibahas bang? Ya Kalau di podcast gue sendiri sih Emang udah pernah dibahas Tapi udah season kapan itu? Ya udah Sekarang kita bahas Emang iya begitu? Betul Ini istrinya Padarto tuh selingkuhan ternyata Betul selingkuhan Tapi ini adalah sebuah bukti Itu bahwa yang namanya perselingkuhan belum tentu Salah Endingnya Berakhir yang tragis Aminin Bisa jadi itu sebuah kisah cinta yang romantis Betul Betul Jadi temen-temen tolong digarisbawahi dan dipotong di tiktok ya Tidak semua Selingkuh Berselingkuhan itu berakhir tragis Bisa jadi sebuah kisah romantis Betul Bisa jadi itu adalah sebuah jawaban Betul Bisa jadi Betul Tapi waktu itu kan saya berselingkuhnya pas lagi pacaran Oh lagi pacaran ya? Iya bukan bini kedua gitu Bukan Saya gak sampe bikin tato di punggung Gak lo? Aduh Tapi diuka kan? Bener Aduh Jadi temen-temen ingatkan Selingkuh lah kalian Misalnya gak penggitu Kalau pacaran Kalau pacaran gak apa-apa Kalau pacaran gak apa-apa orang belum punya siapa-siapa Iya Maksudnya mencari yang terbaik Betul Omes juga begitu Dulu ya? Waktu pacaran ya? Iya waktu pacaran Terus istrinya sekarang kan juga dulu ternyata selingkuhan Oh iya bang? Lah jadi gimana ya? Ini jangan-jangan semua plotnya semang begini? Betul Enggak saya doang Eh saya sama Omes doang Saya sama Omes doang gitu Kami istri-istrinya adalah dulu hasil perselingkuhan Dan itu akhirnya awet kan? Awet Siapa? 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 Kamu ngelajah kenapa? Kayaknya saya juga deh Nanti aja lah kita cerita ya Gue nyimpen-nyimpen lah Podcast gue cukup rame sekarang akhir-akhir ini Jadi bingung gue sampe pengen cerita bohong kira-akhir ini Apalagi bisa bikin lucu ya Ada lagi fakta Rift? Ada lagi Ini pada Tony Katanya mau keluar Podcast Mas Fokus ke sutradara Tidak 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 keluar dari Podcast Mas Cuma maksudnya Emang sekarang lagi Apa namanya Menjalani ke Aras itu Ke sutradara Baru? Karena baru? Hobi baru atau? Ya Sebenernya kan dulu kan nulis Nulis terus Di ojok-ojokin untuk Ayolah lu udah mulai harus Coba sutradara lah Directing lah Awalnya gak pernah Aduh ntar dulu deh ntar dulu Gue inget banget yang pertama kali ngomong gitu adalah Vincent Rompis tuh Vincent Rompis Dia bilang gitu Dari waktu gue nulis Pretty Boys Dia bilang Tok lu harus Lu harus directing sih Tok lu Tulisan lu kayak gini Lu harus ngedirect Waktu suatu saat Lu harus ngedirect Gak berani gue belum tau Belum gak ngerti Caranya gue gak sekolah film Apa segala macem Nah akhirnya Dapet satu kesempatan Dipercaya oleh sebuah brand Kita mau Mas Darto yang Tidak hanya nulis Tapi juga ngedirect Gitu Yaudah tanya 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 Sampai termasuk gun Apa karya pertama lu bang Tanya benedion Apa? Karya pertama lu Web series Di sebuah brand mobil Oh yang Toyota itu ya bukan? Daihatsu 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 Sorry sorry Ada Espace nya juga itu Ada Espace nya juga itu 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 oke Review nya bagus Terus Banyak orang suka Banyak orang nangis juga Terus akhirnya yaudah Dari situ Dapet lagi Mulai Makin semangat lu ya Dengan itu Yow 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 Yaitu Alhamdulillah nya gini Maksudnya Dapet berkah Dapet diberikan kesempatan Gue dalam se Bro lu mau nabrak ke mobil orang bro Gue Karang liatin mukanya lu Sorry pak Sorry pak Sorry pak Maaf pak Tidak disini Lagi syuting Lagi syuting Kena kan ngeliat Muka podcaster terbaik nih Terus sekarang Mau diseriusin lagi? Lu justru Lebih serius lagi Maksudnya Emang Akhirnya bikin PH kecil-kecilan Oh lu udah punya PH juga ini Ada Namanya Darto Jaya Abadi Imaginario Wow Disingkat Jaim Gak ini pas lain atau gimana nih Beneran ya Jaim Pictures Darto Jaya Abadi Imaginario Bagus Jaya Abad Iya Bisa beli paku disitu Seris yang pertama kan itu Jawa-Jawa gitu ya? Iya Yang mana? Seris Behatsu yang pertama itu? Iya Itu emang Jawa-Jawa Terus abis itu yang kedua nih Sebuah brand Farmasi Lebih ke Jawa lagi Full Bahasa Jawa Oh gitu Lu sekalian lalu banyak ke Jawa-Jawa ini Yoi men Jawa Mania Jawa Mania Jawa Mania Jawa Mania aja Lu gimana? Aku ada pak tangan lagi nih yang khusus Jawa nih Imam Darno selalu menggunakan Dima Zainal untuk segala serisnya 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 Mantep Agak punya banget Kau aja terjaga gitu Pras Itu kenapa? Emang emang iya Emang iya Kenapa dia yang lu pilih? awalnya gak senyanya aja, awalnya tuh pengen pake noppe oke pengen pake noppe, karena udah tau noppe lah ya iya, prinsip pasti java yes, abis itu ditawarin noppenya gak bisa ditawarin casting lah, dikasih video ini 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 terus ada satu, ini siapa nih? dikaren stand up comedian dia terus akhirnya, wah ini kayaknya oke nih, yaudah itu pas syuting pun aku gak tau dia siapa loh si Dimas itu oh, pas udah berjalannya syuting baru lo tau? hari kedua, abis kita posting foto ini, abis posting foto syuting bareng komen tuh isinya, super 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 ini apaan sih super 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 tanya sama si Dimas, iya ini ku mas, fans-fans saya gitu loh emang kamu apa? saya youtuber, oh iya? coba liat youtube nya, pusat 800 ribu yang nonton dan itu yang, apa namanya, fansnya tuh dari seluruh dunia TKW-TKW TKW-TKW nya, Dubai, Taiwan gitu ya ini sama kayak ANP itu ya? iya, abis ini nih, akan ada komenan super 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 setelah ini kalo super super, kalo super super gua gak apa-apa, kalo undang ANP, undang ANP sampe seribu komen, itu ngeresahkan si anjing iya, iya, supernya cukup, 100 komen udah cukup, temen-temen kalo udah sampe seribu, semuanya super, kayak Thai sih kalian tapi itu luar biasa loh, maksudnya itu satu fenomena gak tau ya ini kan youtuber Jakarta, itu kan terkonsep maksudnya mikirin nih, konsep ngobrol, diangkot, pake kamera ini gak mahal loh, ini Sony Alpha nih ini GoPro 2, ini 8 juta, 8 juta 16 ini 30an nih 50 loh ini, sorry ya 50 juta nih, at least ada 70 juta iya, belum bintang tamu, sekali datang dikasih goceng nah kalo modelnya Arief nih, paling sejutaannya Arief nih tapi, satu setengah iya, iya kan satu setengah cost dia aja udah berapa dan ini kan ada editor, apa segala macam dia tuh gak ada, dia tuh cuma ngeluarin HP nih iya, iya todong aja bapak, ame, 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 ame lagi makan mie ayam, taro ilmu nope, iya, gurunya nope ini aku menyebutnya adalah maha guruku quantity, youtube quantity quantitynya luar biasa per video tuh paling cuma belakang sih 80 ribu, 100 ribu, tapi per bulannya 80 juta wah, costnya bayangin gak, itu bisnisnya costnya rendah, profitnya maksimal bro, lo ngapain kayak begini-begini ngapain kayak begini-begini ngapain kayak begini-begini eh, mundang-mundang orang begini-begini bulanannya 300 juta gimana tapi kan costnya aja berapa bro costnya banyak pak, itu hitung lagi ya iya, iya ya sama-sama aja sih begitu juga iya, sama kayak dia juga sebenernya cuma effortnya tuh bener-bener effort mas betul, dan gue bukan tipikal yang bisa megang handphone, terus ngarang-ngarahin ke orang gue ngomong sendiri terus lama-lama gue gak bisa anjir, kemana dia itu dia lawan arah itu ya bener mas ya Allah sih barusan tuh ya Allah dah, habis terakhir sering dimiripi sama Roy Riccardo iya 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 gimana jalan tadi pas gue liat dari jauh semalam Bobo dimana, Bobo sama siapa gerak Roy Riccardo tapi sekarang bukan rapper dia, pengusaha vape iya gila tajiran dari liquid, Roy iya eh, bagus mari nih sempet kerumah review ini sama review rumah wah Roy Riccardo, Bobo sama siapa wah ada pantat di depan kita bro asik banget Roy Riccardo kan Surya sibuk sekali Surya iya Surya itu orang suruh kita touring Oke gue bisa Jumat malem anjing Jumat malam yang apaan Jumat malam doang eh sur main series gue sur Camille Oke gue bisa tapi Jumat malam lagi mana Surya sibuk banget Surya kan lagi naik daun lagi di atas dia semua orang ngomong gitu ya ini waktu gover kesini juga ngomongin gitu ya lagi di atas dia tapi kayaknya dia stress dah marah-marah mulu ini ini adalah sebuah bukti guys bahwa tidak semua yang namanya industri itu ya enaknya kayak gini kita ketawa-ketawa gitu 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 lah lah gue mau nanya nih buat pertanyaan yang terakhir sebelum sampai nih lu kan di dunia podcast gimana menurut gue podcast Indonesia maupun YouTube Spotify apapun itu eh sudut pandang lu tentang podcast Indonesia mau sampai kapan ini nah ini dia kan sebenernya kan kalau kita ngomongin original podcast itu kan memang audio tapi sekarang-sekarang ini udah berkembang menjadi sesuatu yang orang menerimanya podcast itu adalah orang ngobrol gitu betul talkshow adalah sama dengan podcast gitu ya jadi gue rasa sih akan maksudnya gini talkshow tuh udah dari kapan tahu men dari bulan-bulan tahun yang lalu setuju selalu ada dan selalu evolving dan selalu berkembang gitu apalagi sekarang banyak media-media baru kan gitu kan nah yang menarik tuh justru tiktok bro tiktok dibanding per podcast maksudnya saat masuk sekarang Mbak Im aja mainan Mbak Im Wong mainannya di situ di situ kan iya jualan-jualan tiktok affiliate gitu dia kemarin gue liat di instagramnya dia satu hari nih omset satu hari 2,8 miliar omset satu hari semua lo ngapain bagian-bagian nih bro ngapain nih itu satu hal yang harus di crack situ iya iya lo mau juga bang begitu bang sekarang kadang-kadang orang mencibir idih Mbak Im Wong jualan di tiktok betul udah pada akhirnya kalau omsetnya 2,8 miliar sehari 1,2 hari bro profitnya misal katakan itu omset ya profitnya 30% aja sehari berapa tuh hehehe lo makan tuh semua yang ngatain lo makan semua haters kita bergelimpangan uang bro cuma belum bisa ke crack tuh gimana bisnisnya ya iya dia sampe bikin kantor sendiri loh iya gue tau itu iya gue untuk untuk jualan itu maksudnya dia mengembangkan affiliate-affiliatenya iya apapun yang dijual ada affiliate-affiliatenya wah lu harus juga jualan sih rib begitu-begitu rib lu cocok suara lu kan iya udah suara lu kan meresahkan tuh siapa ku siapa ku jualan apapun melakukan demi itu gitu semuanya itu sih menarik sih tuh menarik sih tuh mantap hari ini bersama bang Tartu tidak pake danangnya oke closingnya apa? closingnya gak ada begini aja set oke terima kasih Tantar Tos udah datang ke sini sudah main kesini luar biasa banyak gaji-gaji WMR nih pasti nih 4,5 sorry udah di atas semua ya kita ya sorry ya baru hari ini ya sorry ya temen-temen terima kasih semuanya sampai bertemu lagi di Kejar Setoramu mantap kejar kejar Setoramu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawas semoga delamu mendapatkan tuahnya ketika kejah Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya!